Intro Peradaban cukum maya merupakan peradaban yang sangat canggih pada zamannya. Setiap peninggalannya memiliki teknologi yang mempuny, seperti piramid, ilmu astronomi, sistem penanggalan, bahkan sukses menggemparkan dengan prediksi kiamat di tahun 2012 lalu lho. Lantas, seperti apa sih peradabannya? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya. Intro Selat Bering digunakan oleh sebuah bangsa yang berasal dari daratan Siberia, Rusia, untuk menyeberang menuju benua Amerika. Pada saat itu, peradaban tua benua Amerika dimulai. Setelah kedatangan Amurian, kemudian datanglah bangsa dari Ras Mongolia, tepatnya pada awal abad masehi. Kedatangan bangsa Mongolia membuat terjadinya percampuran antara kedua ras yang pada akhirnya terjadi akulturasi kebudayaan. Kemudian, lahirlah bangsa baru yang bernama Indian Amerika, atau biasa disebut Amerin. Bangsa Amerin pun kemudian menyebar ke seluruh penjuru benua Amerika. Mulai dari Amerika Selatan, tengah, sampai ke utara. Kehidupan bangsa Amerin ini berburu, mengumpulkan makanan, dan bercocok tanam. Melalui temuan arkeologis, sekitar tahun 2510 Masehi, bangsa ini telah menanam jagung, tomat, coklat, kentang, kacang, juga tembakau. Bangsa Amerin percaya kalau produksi pertanian meningkat, maka dapat pula meningkatkan angka kelahiran. Sejak saat itu, mereka menyebar ke segala penjuru hingga membentuk peradabannya sendiri-sendiri. Peradaban baru yang lebih maju pun muncul di benua Amerika. Salah satunya adalah peradaban Maya. Letak geografis peradaban Maya. Bangsa Maya berada di Meksiko Tengah. Wilayahnya membentang dari utara, yaitu semenanjung Yucatan, Meksiko, sampai peten Guatemala. Mereka terkenal sebagai bangsa yang cerdas karena dapat membuat sistem pemerintahan yang terorganisir dengan baik. Kekaisaran Maya mengalami masa puncak kejayaan, tahun 250-900 Masehi. Kekaisaran Maya mencakup Kondisi Sosial Politik Bangsa Maya Bangsa Maya diketahui telah mampu menciptakan pemerintahan dengan sistem kekaisaran. Setiap kota yang berada dalam wilayah kekuasanya memiliki pemimpin sendiri. Diperkirakan sekitar tahun 3 sebelum Masehi sampai 800 Masehi bangsa Maya telah mampu membangun kota lengkap dengan kuil-kuil, piramida, istana, lapangan bola, dan tempat pertemuan. Mereka juga mengandalkan pertanian untuk konsumsi sehari-hari, terutama jagung yang menjadi makanan pokok. Berpusat pada kehidupan agraris memulai menanam jagung, merica, biji-bijian, kacang-kacangan, dan buah-buahan. Aktivitas masyarakatnya adalah bertani dan berdagang. Keduanya menjadi kegiatan utama bangsa Maya. Sistem Kepercayaan dan Agama Bangsa Maya Bangsa Maya menyembah jaguar atau dewa kucing yang merupakan penguasa dunia arwah sekaligus sebagai simbol keberanian. Pada setiap upacara, masyarakat bangsa Maya akan mempersembahkan darah manusia sebagai syarat wajibnya. Bangsa Maya juga menyembah banyak dewa lainnya seperti Isama, yaitu dewa tulisan yang berwujud campuran antara manusia dan kera. Dalam setiap upacara, mereka selalu mempersembahkan darah manusia sebagai kurban. Ilmu pengetahuan dan teknologi Bangsa Maya memiliki pengetahuan tentang bidang astronomi. Mereka menciptakan dua sistem penanggalan yaitu Masih ingatkah dengan isu kiamat 2012 suku Maya? Sehingga difilmkan oleh Hollywood. Hal ini dikarenakan habisnya kalender hitung panjang atau long count. Mungkin karena Bangsa Maya belum sempat meneruskan kalendernya. Bangsa Maya memiliki kemampuan medis yang merupakan gabungan antara pikiran, tubuh, agama, ritual, dan ilmu pengetahuan. Orang yang memiliki kemampuan tersebut dinamakan Samans. Bangsa Maya punya kebiasaan olahraga yaitu bermain bola yang sudah dilakukan sekitar 3000 tahun sebelum kedatangan Kolumbus ke Amerika. Lapangan yang dibuat suku Maya dapat digunakan beragam kegiatan seperti pertunjukan musik, ritual keagamaan, dan bermain bola yang disebut PITS. Nah, Bangsa Maya ini mengembangkan sistem penulisan hieroglip, peristiwa-peristiwa, astronomi, dan juga kegiatan upacara agama. Semoga video kali ini menambah wawasan kalian tentang sejarah. Sampai ketemu pada materi selanjutnya. Sampai ketemu pada materi selanjutnya. Sampai ketemu pada materi selanjutnya.